Intro Saat pagi pemirsa hajatan besar bangsa Indonesia yang dikulirkan setiap 5 tahun kian dekat tinggal 7 bulan lagi. Rakyat akan berbondong-bondong ke bilik suara mencari pemimpin baru untuk Indonesia. Pemimpin yang membawa harapan dan sekudang kebaikan. Sudah barang tentu partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting di pemilu. Dari tangan mereka, lahir sosok yang akan membentuk masa depan Indonesia. Celakanya, masyarakat seperti sedang digiring untuk memilih satu atau dua figur tertentu lewat cawe-cawe penguasa. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 3 Juni 2023 dengan tema Dukacita Netralitas Kepala Negara. Bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa Anda juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Kami tunggu partisipasi Anda. Dan pagi hari ini sudah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Selamat pagi, Mas Ade. Pagi, ya Pak. Apa kabar, Mas Ade? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Mas Ade, nanti kita akan bahas untuk tema editorial Media Indonesia hari ini, Dukacita Netralitas Kepala Negara. Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu ada tiga headline ya untuk Media Indonesia hari ini. Yang pertama, MK diakini tidak ubah sistem pemilu. Apa dasar keyakinan ini, Mas Ade? Ya, dasar keyakinan ini adalah dari persidangan ya, persidangan uji materi Undang-Undang Pemilu, di mana salah satu narasumber yang kami angkat ini adalah beliau sebagai saksi ahli ya, pihak terkait, yaitu Ibu Titi Anggreni, beliau ada pakar Perludem, mantan pendiri Perludem, kemudian pakar Pemiluan dari Universitas Indonesia, berdasarkan pengamatan yang beliau cermati selama persidangan, dinamika persidangan, kemudian konstruksi, konstitusi, kemudian juga dilihat dari bagaimana Undang-Undang Pemilu ini adalah sistem pemilu ini adalah open legal policy, artinya ini adalah domain dari pembentuk Undang-Undang itu DPR. Maka beliau berkesimpulan meyakini bahwa MPK akan memutuskan tetap sebagai sistem pemilu dan proporsional terbuka, artinya bahwa ini adalah domain dari pembentuk Undang-Undang, itu yang ditegaskan oleh Titi Anggreni. Ya, dan itu juga sejala dengan harapan sebagian besar masyarakat Indonesia, kan ada beberapa survei juga ya yang menyebutkan masyarakat harapannya condong pada sistem pemilu proporsional yang terbuka ya, masyarakat sistem terbuka, proporsional terbuka. Kalau kita bicara dampaknya, lebih banyak mudarotnya atau manfaatnya nih kalau diubah ke tertutup? Ya jelas, saya kira kalau kembali kepada tertutup maka mudarotnya akan lebih besar ya, karena prinsip negara demokrasi itu adalah menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Maka ketika kita berbicara kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang harus mengetahui siapa calonnya, siapa calon wakil rakyatnya, baik itu di DPR Pusat, DPR I dan II. Jadi tidak ada istilahnya kucing dalam karung. Jangan sampai seperti memilih atau membeli kucing dalam karung ya, Mas Ade. Jadi meskipun katakanlah nomor urutnya nomor 10 atau nomor 15, katakanlah, tapi karena dia mengetahui si calon ini kreativitasnya bagus, kapasitasnya bagus, kompetensinya bagus, maka itu layak dipilih. Jadi yang menentukan tidak lagi partai politik, tapi adalah rakyat atau pemilih sebagai pemilih kedaulatan. Baik, sebelumnya juga ada yang menuai kontroversinya, ada statement dari mantan Women Kumham, Deni Indrayana yang menyatakan bahwa MK akan memutuskan pemilih proporsional tertutup ini, kemudian menjadi polemik ya, kontroversinya di publik. Akhirnya Deni Indrayana dilaporkan ke PORI. Nah bagaimana media Indonesia melihat hal ini? Mengungkapkan tapi dilaporkan. Ya saya kira sebagai negara hukum ya, semua harus diselesaikan secara hukum ya. Jadi ini langkah yang saya kira juga sangat cukup bagus ya pelaporan ini, sehingga kemudian Deni Indrayana juga bisa menjelaskan kepada masyarakat ya lewat pengadilannya, apakah dia melakukan pembocoran rahasia negara atau tidak. Ini memang masih menjadi polemik ya, rahasia negara atau tidak ya. Dan ini saya kira upaya yang terbaik, sehingga kemudian kegaduhan ini tidak terjadi. Kegaduhan tidak terjadi? Tapi saya memang meyakini bahwa seorang Deni Indrayana, seorang guru besar ya dari UGM, itu tidak sembarang ya. Jadi kalau misalnya informasinya adalah A1 dari dalam, saya kira boleh jadi itu benar adanya, kira-kira seperti itu. Baik, kita coba nantikan bersama ya Mas Adi Deni Indrayana menjelaskan secara hukum, jalur hukum, jangan sampai ini juga menjadi fitnah. Ya, betul. Baik, itu adalah hitlamnya di Indonesia yang pertama Mas Adi dan juga pemirsa berikutnya kita bahas. Yang kedua, Anies Baswedan sudah tentukan capres paling lambat 16 Juli 2023 akan diumumkan. Pertanyaannya, apakah nama cowok presnya adalah nama-nama yang sudah disebut saat ini atau justru ada kejutan nanti dari nama cowok pres Anies Baswedan? Ya, kemarin dari yang disampaikan oleh Anies Baswedan memang beliau tidak menyebutkan nama ya, kriteria pun tidak. Tetapi yang paling penting menurut beliau adalah calon pendampingan nanti harus sama ya, seirama ya, visi-visinya sama. Dan ini memang masih rahasia. Namun memang dari nama-nama yang bergulir kemarin mengerucut pada tiga nama. Satu adalah AHY dari Demokrat, kemudian juga akhir ya, dari PKS dan Ibu Kofipah ya, Gubernur Jawa Timur. Ini memang nama-nama yang kemudian mengerucut, tapi belum bisa dipublish. Dari tiga nama ini, siapa yang dipastikan akan menjadi calon pendampingan Nies. Jadi kita masih menunggu sebelum tanggal 16 nanti akan diumumkan. Atau mungkin bisa jadi, selain tiga nama tadi yang sudah mengurucut di media, bisa jadi juga akan ada nama lain yang memang memberikan kejutan. Kan dari para tim-tim, tim lapan ini kan menyatakan bahwa akan ada kejutan. Akan ada alaman of surprise katanya. Betul, ya alaman of surprise ya. Apakah memang kejutan ini dari tiga nama ini, tapi kalau tiga nama ini bukan kejutan ya. Jadi harusnya sih ada di luar tiga nama ini ya, itu akan memberikan kejutan kepada masyarakat. Tetapi yang paling penting ada tentu saja partai selain visi-misi juga elektabilitasnya. Elektabilitas kemudian juga bagaimana masyarakat apakah memang bisa diterima atau tidak. Akseptabilitas seperti apa ya. Jadi pertimbangannya adalah visi-misi yang harus seirama, sejalan, elektabilitas dan juga akseptabilitas bagaimana bisa diterima ya. Dan apa dampaknya juga kalau nama cowok pres itu semakin cepat diumumkan? Bagi pasangan ini? Ya saya kira memang jika nama lebih cepat ini juga menguntungkan bagi masyarakat ya. Masyarakat bisa melihat apakah pasangan calon ini cowok pres ini ideal atau tidak ya. Untuk memimpin Indonesia pasca Jokowi ya. Jadi kita bisa menimbang-nimbang ya calon wakil presidennya ini pas atau tidak gitu kan. Jadi apakah saling menguatkan, apakah justru kehadiran dari cowok pres bahkan melemahkan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana cowok pres yang nanti akan dipinangnya adalah cowok pres yang bisa memberikan kekuatan suara ya. Yang bisa memberikan kekuatan elektoral kepada cowok presnya. Ya berarti semakin cepat diumumkan nama cowok pres akan menguntungkan masyarakat juga untuk melihat apakah pasangan ini cocok atau tidak. Apakah bisa meyakinkan ya semakin meyakinkan masyarakat untuk memilih. Apakah juga akan berdampak pada peta koalisi yang lainnya juga akan buru-buru menentukan cowok pres juga atau bagaimana masyarakat. Tapi begini memang apakah kita lihat dari tradisi ya tradisi penyebutan nama cowok pres ya dari pembeli sebelum-sebelum memang delas minit. Jadi ini saya kira juga terkait dengan strategi ya. Jadi jangan sampai kemudian dilambungkan dipublish tapi kemudian ditembakin gitu kan. Jadi saya kira strategi delas minit adalah strategi yang mungkin dianggap gitu ya. Tapi kita lihat apakah tanggal 16 ini terbukti atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak terbukti berarti memang strategi delas minit ini menjadi strategi andalan bagi koalisi-koalisi yang sudah terbangun ini. Baik kita nantikan bersama ya Mas Ade 16 Juli 2023 paling lambat Anies Basudan akan mengumumkan atau menentukan cowok presnya. Baik itu adalah headline media Indonesia yang kedua berikutnya kita bahas. Yang ketiga ini juga berkaitan dengan editorial media Indonesia hari ini ya Mas Ade ini juga pemirsa. Cawai-cawe simbol penyusutan demokrasi. Seberapa signifikan pengaruh politik cawe-cawe untuk demokrasi Indonesia Mas Ade? Ya sebenarnya cawe-cawe ini dalam termologi politik ya atau dalam termologi politik itu tidak ada ya. Yang ada adalah kalau misalnya Pak Jokowi sebagai presiden mau ikut campur maka itu bukan cawe-cawe. Jadi cawe-cawe ini kan di luar tupoksi. Tupoksi Pak Jokowi itu adalah memastikan bahwa pemilu ini akan berlangsung secara fair, secara jujur, adil, bebas dan rahasia. Jadi inilah yang saya kira juga tugas presiden, tugas kepala negara dan tugas pemerintahan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur, adil, langsung dan bebas dan rahasia. Ini yang harus dijamin bukan kemudian mengendos ataupun juga memberikan dukungan kepada salah satu kekuatan politik. Saya kira bukan itu ranahnya gitu. Jadi ranahnya adalah Pak Jokowi ini kan eksekutif ya. Jadi bila itu apalagi sebagai kepala negara beyond ya di atas semua partai politik gitu. Jadi maksudnya dari semua partai politik adalah beliau harus menaungi semua kekuatan politik yang ada. Yang kemudian memblok kepada salah satu kekuatan politik seperti itu. Dampaknya apa yang paling signifikan Mas Ade untuk demokrasi ya untuk Indonesia? Karena kalau kita artikan cawe-cawe berdasarkan KPBI ini ikut membantu mengerjakan, membereskan, merampungkan maupun ikut menangani. Jadi istilah cawe-cawe ini istilah cawe-cawe saja tidak tepat ya Mas Ade? Tidak tepat saya kira kalau untuk kepresiden, kepala negara ini kan tupoksi ya, bukan cawe-cawe ya. Jadi ini kira-kira juga istilah yang tidak tepat. Apalagi yang paling menyesatkan saya kira juga pernyataan dari beliau ketika di depan pemimpin redaksi ya. Bahwa beliau menyatakan tidak akan netral demi baksana negara. Jadi saya kira juga itu penempatan yang tidak pas ya. Jadi kalau demi baksana negara ya bekerjalah sesuai dengan tupoksi. Artinya apa? Bahwa semua kekuatan politik, semua aspirasi politik itu beliau jaga gitu loh. Jadi kedaulatan rakyat harus dijaga, kemudian juga kedaulatan partai politik juga harus dijaga seperti itu. Apalagi kalau kita melihat dari undang-undang Pilpres ya. Undang-undang Pilpres dinyatakan bahwa yang mengusulkan capres dan copres itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Yang juga ditegasin di undang pemilu. Jadi ada banyak undang-undang yang menegaskan bahwa urusan capres, urusan copres ini adalah urusan partai politik ataupun gabungan dari partai politik. Bukan urusan presiden. Baik. Kalau kita analisa lagi ya Mas Ade, kita coba flashback pernyataan Residen Joko Widodo Kamis 4 Mei 2023. Saya bacakan ya. Saya ini juga bejabat politik tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, copres itu urusan partai atau gabungan partai politik. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi tapi juga bejabat publik. Ini artinya bukan cawe-cawe ya. Statement tanggal 4 Mei 2023. 25 hari kemudian, Senin 29 Mei 2023 ya. Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe. Tentu saja dalam arti yang positif. Nah ini ada perbedaan nih Mas Ade. Tanggal 4 kemudian tanggal 29 Mei. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat dari dua fakta itu adalah inkonsistensi ya dari seorang Pak Jokowi ya. Harusnya beliau menegaskan statement yang awal itu udah benar tuh. Statement yang awal bahwa saya tidak akan ikut campur. Ini ada urusan politik. Itu udah benar banget gitu. Itu sesuai dengan konstitusi ya. Sesuai dengan ranahnya gitu. Tapi belakang ke beliau, apa namanya, di depan jumlah pemimpin redaksi mengatakan bahwa saya akan cawe-cawe, saya tidak akan netral, lebih bangsa dan negara. Itu saya kira itu sudah salah kaprah. Tetapi ada kata tentu saja dalam arti yang positif Mas Ade. Tidak bisa. Kalau dalam arti yang positif, istilah yang digunakan jangan cawe-cawe dong. Itu poksi dong. Tegaskan saja bahwa saya ini akan berdiri netral, saya ini akan mengayomi seluruh kekuatan politik gitu. Dan saya tidak akan mengendorse salah satu capres. Itu yang benar saya kira. Ini kan kalau kita lihat dari beberapa presiden-presiden sebelumnya, itu kan begitu. Di akhir jabatan tidak cawe-cawe. Di akhir jabatan tidak sibuk dengan mengendorse, tidak memberikan sinyal-sinyal dan sebagainya. Ini kan karena kekhawatiran Pak Jokowi ya. Kekhawatiran apa yang paling dikhawatirkan? Kekhawatirannya itu adalah sejumlah proyek strategis nasional seperti IKN ini kan tidak akan berlanjut ya. Memang IKN ini luar biasa, sumber daya kita luar biasa didedikasikan untuk IKN. Hari ini saja APBN kita disiapkan 23 triliun ya. Nah ini saya kira kekhawatiran yang paling mendasar ya dari Pak Jokowi ini adalah bagaimana penerusnya nanti, apakah bisa melanjutkan atau tidak ya. Tapi saya kira ini kan karena sudah ditetapkan sebuah undang-undang ya. Siapapun yang menjadi presiden nanti kan tidak semarang juga untuk melakukan pengumpulan. Jadi tidak usah khawatir ya. Saya kira tidak usah khawatir. Ini kan kekhawatiran presiden bahwa nanti penggantinya nggak pas, nggak sesuai, iramai dengan saya misalnya. Itu kan saya kira pikiran yang harus kita buang jauh-jauh ya. Kita ini negara yang sangat kaya, populasi kita 207 juta, kemudian juga kita banyak orang-orang yang terbaik ya. Dari nama-nama yang ada sekarang juga itu nama-nama yang terbaik gitu. Nama-nama yang diusahkan oleh partai politik. Jadi harusnya presiden netral ya. Dan itu kan berdasarkan juga aspirasi dari konstituen gitu loh. Jadi menurut media Indonesia presiden harus menegaskan kembali soal netralitas ya. Jangan sampai tidak netral. Dan ini ditulis dalam editorial media Indonesia Dukacita Netralitas Kepala Negara. Kenapa pakai diksi Dukacita, Mas Ade? Ya Dukacita ini kan karena kita melihat bahwa dari statement Pak Jokowi kemarin ketika Harlah Pancasila tanggal 1 Juni. Beliau mengatakan bahwa mari kita hadapi, mari kita ikuti pemilu ini dengan kedewasaan, dengan sukacita. Jauhi politik identitas, politisasi agama dan sebagainya. Ini sudah sangat-sangat benar gitu loh. Menyejukkan ya statement itu? Menyejukkan ya. Saya kira memang harus seperti ini presiden berbicara. Harus dengan kedewasan. Kedewasan artinya apa? Bahwa kita jangan melakukan kampanye hitam. Jangan kampanye hitam, hoax, kemudian ujaran kebencian. Ini kan sikap-sikap yang tidak dewasa. Ini kan sikap-sikap yang menghalalkan segala cara. Ini saya kira juga harus dijauhi. Kemudian yang kedua harus dengan sukacita. Ya kita harus berkembira. Jangan kemudian pemilihan menjadi ajang teror. Ajang kecemasan publik. Jadi saya kira harus dijauhi. Makanya kita mengapresiasi beberapa TPS-TPS ya. Di Jakarta beberapa daerah. Itu kan lucu-lucu itu. Itu kan dalam rangka bagaimana pemilih itu sebagai pesta demokrasi, pesta rakyat. Jadi tampilkanlah pemilih ini sebagai ajang sukacita. Jadi kebesaran negara kita bukan hanya sekedar populasi yang terbesar di dunia salah satunya. Tetapi dari beberapa sirkulasi kekuasaan ini berjalan secara damai. Kita tidak pernah ribut. Kita tidak pernah bacok-bacokan dan sebagainya. Berjalan semut. Nah ini saya kira juga harus dipastikan oleh Pak Jokowi. Bahwa ini akan terjadi pada pemilu berikut. Cepat pemilu 2024. Baik. Apakah dengan dukacita netralitas kepala negara ini juga akan berdampak pada kualitas pemilu kita nanti? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Mas Adan dan juga pemirsa. Kita simak. Inilah editorial media Indonesia. Dukacita netralitas kepala negara. Dukacita netralitas kepala negara. Hajatan besar bangsa Indonesia yang digulirkan setiap lima tahunan kian dekat tinggal tujuh bulan lagi. Rakyat akan berbondong-bondong ke milik suara mencari pemimpin baru untuk Indonesia. Pemimpin yang membawa harapan dan segudang kebaikan. Sudah barang tentu partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting di pemilu. Dari tangan mereka lahir sosok yang akan membentuk masa depan Indonesia. Celakanya masyarakat seperti sedang digiring untuk memilih satu atau dua figur tertentu lewat cawe-cawe penguasa. Ini bacaan di ruang publik yang suka tidak suka harus kita sampaikan dengan terus terang. Presiden Jokowi Dodo sempat membantah ingin cawe-cawe di pemilu. Tapi belakangan malah ia akui sendiri. Inilah yang namanya tidak konsisten. Mencelak-mencelek. Pagi kedele sore tempe. Ikut campurnya Jokowi di pemilu presiden 2024 di latar belakangnya hasrat mencari penerus demi menjaga keberlanjutan pembangunan. Boleh-boleh saja Jokowi berharap. Yang tidak boleh ialah mendikte demokrasi dan mengebiri hak rakyat. Rakyat tidak harus tegak lurus dengan pilihan kepala negara. Toh apa yang baik menurut Jokowi belum tentu baik di mata rakyat. Berbeda pendapat sejatinya adalah esensi berdemokrasi. Karena itu kita ingin memastikan agar tidak ada lagi cawe-cawe dari istana. Tanpa kepastian itu apapun yang disampaikan Jokowi hanyalah bunyi-bunyian yang memekakkan telinga rakyat. Dalam pidato hari lahir Pancasila, Kamis 1 Juni, Jokowi menyinggung perlunya menyambut pemilu 2024 dengan kedewasaan dan sukacita. Bagaimana rakyat bisa bersukacita di pesta demokrasi? Kalau pilihan saja, terkesan dibatasi. Kalau ingin rakyat menyambut pemilu dengan sukacita, jangan kebiri peserta kontestasi. Jangan biarkan harapan itu layu sebelum berkembang, dibunuh ketika hari masih pagi. Oleh karena itu, kita mendorong Presiden Jokowi bertindak sebagai jangkar bagi kapal besar bernama Indonesia. Ia punya peran penting dalam menjaga posisi kapal tetap stabil dan tidak terombang ambing selama tahapan pesta demokrasi berlangsung. Penumpang yang tidak lain ialah rakyat akan menjadi tenang. Tenang karena tahu persis bahwa kepala negara tidak akan cawe-cawe ketika rakyat hendak menunaikan hak demokrasi mereka. Tenang karena yakin tidak ada wasit yang turun ke lapangan sekaligus berkostum pemain. Ketenangan ini juga seharusnya dimiliki Jokowi. Bukankah berbagai survei menyebutkan masyarakat puas terhadap kinerjanya? Salah satu lembaga malah menyebut kepuasan terhadap Jokowi mencapai angka 82 persen tertinggi selama menjadi Presiden. Seharusnya ia tidak perlu khawatir tentang siapa yang kelak akan menggantikannya di kursi istana. Kalau Jokowi resah, publik justru jadi bertanya-tanya. Apakah tingkat kepuasan tersebut valid atau sebenarnya angka jadi-jadian? Hah? Terlepas dari apapun hasil survei, kita tidak jemu-jemu mengingatkan Jokowi untuk tetap menjadi negarawan. Ia harus konsisten di jalur itu. Publik nanti akan mengenangnya sebagai pemimpin demokratis, bukan pemimpin yang dikejar bayang-bayang ketakutannya sendiri. Kalau ingin rakyat menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, Dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, janganlah cawe-cawe. Ketika Jokowi tak netral, justru yang terjadi ialah petaka dan kemunduran demokrasi. Percayalah kepada siapapun yang nantinya terpilih. Toh, ketika nanti tidak lagi menjabat, Jokowi tetap bisa mengontrol jalannya roda pemerintahan lewat para wakil rakyat hasil pemilu 2024. Di situ sudah disediakan mekanisme pengawasan agar Indonesia tidak kehilangan momentum pembangunan seperti yang tengah ia cita-citakan. Pemirsa sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Kami tunggu partisipasi Anda usah jadah. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa untuk membahas tema Editorial hari ini, kita telah terhubung melalui sampaikan telepon dengan Guru Besar Ilmu Sosial dan Politik UIN, Zurya Tunto Iba. Selamat pagi, Prof Iba. Selamat pagi, Mbak Ifa. Ya, Prof Iba, dalam peringatan Harlah Pancasila 1 Juni lalu, Presiden Jokowi-Dodo menyatakan pemilu 2024 harus dengan penuh kedewasaan dan sukacita. Nah, bagaimana hal itu bisa tercapai sementara Presiden Jokowi-Dodo terang-terangan, mau cawe-cawe dan tidak akan netral pada pemilu 2024? Ya, memang menurut saya memang sebaiknya Pak Jokowi ini netral ya. Karena memang posisi sebagai Presiden, kalau tidak netral maka dikhawatirkan akan mempengaruhi institusi-institusi yang seharusnya netral ya. Jadi, kalau itu akan mempengaruhi juga trust masyarakat terhadap institusi-institusi yang seharusnya netral seperti misalnya kita tahu ya pemilu ini ada lembaga-lembaga negara yang di mana Presiden itu adalah pemimpin tertinggi ya. Yang di mana pasti akan, statement-statementnya akan mempengaruhi kenetralan mereka. Ya, analisa Anda, Prof. Ibah, apa sebetulnya yang membuat Presiden Jokowi-Dodo nggan untuk netral? Mungkin ya. Jadi, kalau misalnya ada kekhawatiran ya, kalau disebut-sebut sebelumnya di beberapa statement, itu kan takut. Misalnya, IKN tidak berlanjut gitu misalnya kan. Atau apa program-program yang menjadi prioritas pemerintah sekarang tidak berlanjut ya. Jadi, mungkin beliau ingin memastikan itu gitu. Cuma menurut saya memang seharusnya Pak Presiden itu percaya bahwa yang menjadi pemimpin ke depan itu adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Ya, ada khawatiran Presiden Jokowi-Dodo bahwa ada yang tidak melanjutkan program-program Presiden Jokowi-Dodo. Apakah juga pantas jika Presiden Jokowi-Dodo mengendorse satu atau dua calon pada pemilih 2024 mendatang? Ya, itu ya Mbak ya. Misalnya sih seharusnya Presiden netral itu dalam arti tidak perlu mengendorse. Tapi, kalau toh beliau mengatakan bahwa cawe-cawe secara positif, itu artinya bahwa beliau itu lebih memastikan ya. Memastikan bahwa pemilu 2024 itu adalah pemilu yang aman, pemilu yang demokratis, pemilu yang menjadi pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Di mana masyarakat itu bergembira menyambut pesta ini. Baik, jika Presiden tidak netral, jika Presiden cawe-cawe, apakah juga akan berdampak pada pemilu yang menjadi tidak berkualitas nantinya? Mungkin ya, kalau misalnya teras masyarakat menurun gitu kan, itu jadikan mungkin partisipasi juga kan tidak seperti yang diharapkan gitu. Dihawatirkan seperti itu, walaupun mungkin, apa namanya, ya ini semua, kita semua patut khawatir dalam hal tersebut. Menurut Anda, Prof Ibah, apa legasi utama Presiden Jokowi-Dodo dalam bidang politik yang seharusnya diwariskan kepada bangsa ini di sisa masa jabatan Presiden Jokowi-Dodo? Ya, saya kira Pak Jokowi ini harus meninggalkan, apa ya, legasi bahwa demokrasi Indonesia ini semakin membaik. Jadi, kultur demokrasi di masyarakat semakin meningkat, ya. Terus kemudian, politik identitas menurun. Manipolitik semakin tidak ada. Terus kemudian, masyarakat juga tidak terpolarisasi. Masyarakat tetap bersatu, dan kemudian, ya itu tadi yang sudah saya katakan. Bahwa semua menganggap pemilu sebagai pesta demokrasi, ya. Di mana masyarakat semua berbahagia dan menyambut, apa namanya, hasil pemilu juga dengan sukat kita gitu. Bahwa ini adalah pilihan terbaik dari rakyat. Sebagai hasil outcome yang terbaik dari demokrasi di Indonesia. Baik. Baik, terima kasih Guru Besar Ilmu Sosial dan Politik UIN, Zurya Tuntoyibah, sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Prof. Iba. Pemirsa, kami akan kembali, usai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetapi kami informasikan kembali, Anda bisa menyampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif nomor 021-583-9900. Kami tunggu partisipasi Anda. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Mas Ade dan juga pemirsa saat ini sudah terhubung. Sejumlah penelpon kita langsung akan sampai ya. Yang pertama Pak Tasrik dari Banjarmasin. Soal pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Eva, selamat pagi Bang Ade. Pagi, silakan Pak Tasrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sudah yang kelima kali mungkin pada saat ini menyarankan lewat Metro ini supaya Bapak Presiden kita ini tidak mengambil sikap yang tidak mendidik secara demokrasi dan politik. Kalau beliau menyatakan ingin cari-cari dalam konteks positif misalnya mempertanyakan ke KPU anggurannya sudah cukup atau belum untuk hadapi pemilu, kemudian stabilitas nasional dan pemilu ini bisa berlaksana dengan baik, itu tidak apa-apa. Tapi kalau cari-cari dalam arti negatif misalnya, di jejak digital ada itu ya, masyarakat mendengar pilih yang rambut putih, pilih yang dahinya berkerut, itu kan tidak mendidik, Mas Ade. Jadi, saya melihat Bapak Presiden kita ini ada kekhawatiran dan kepanikan yang berlebihan menghadapi sukses ini. Padahal kepanikan dan kesuksesan, ketakutan berlebihan itu, Bang Ade, itu tidak akan mungkin terjadi apabila Pak Jokowi itu berlaku netral. Nah, siapapun yang terpilih, insya Allah akan melanjutkan pembangunan misalnya, khawatirannya masalah IKN. Misalnya, kalaupun Mas Anies pun yang terpilih itu orang pintar, pasti dia akan melanjutkan karena sudah diundangkan. Mungkin file pembangunannya mungkin berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi, saya berharap Pak Jokowi dalam sisa masa jabatan ini, tinggalkanlah legasi yang baik, khususnya di bidang generasi dan politik, supaya masyarakat ini bisa mengikuti pemilu ini dengan senang, dengan penuh kebahagiaan, dan akan menjadi pemersatu bangsa kita, makin hari makin baik bangsa kita ini ke depan. Karena, kalau saya melihat, tokoh-tokoh bangsa sudah dicara ya, Pak Trisutrisno, Pak Jekah, Pak Amrul Toha sudah menyarankan juga supaya netral. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Tasrif dari Banjarmasin. Berikutnya, Pak Amrosi dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Amrosi. Selamat pagi, Metro BB. Ya, pagi, silakan Pak Amrosi. Begini ya, Pak, saya itu di desa ya, orang-orang yang kerja di saya itu ya petani, tukang buruh, ditawah, nyangkul. Itu bilang gini, Pak Amrosi, kok ini Pak Presiden ini orang netralnya ya? Itu level orang bawah bilangnya gitu. Berarti bisa disimpulkan sendirilah. Karena kalau lihat-lihat berita di TV itu, saya setuju sekali dengan penilpon pertama, memberikan diri-diri kening berkerut, terus rambut putih itu kan juga tidak menjijik. Memang sepertinya ya, saya nggak mati kalau saya sendiri, Pak Jokowi itu akhirnya ini ketakutan. Kenapa takut kalau lawannya Anis kan sesama lulusan UBM dilarang saling bermesuat. Ganjar Gajah Mada, Anis Gajah Mada. Pak Jokowi Gajah Mada, yang akan berjarat pagelangkan cuma Prabowo. Nah, pokoknya kalau Anis Tone yang jadi, itu tidak usah khawatir IKN lanjut. Dan mungkin kalau Pak Anis yang jadi, saya setuju pelajaran pendidikan moral, pantasila dari SD sampai perguruan tinggi, diadakan lagi. Agar mental manusia ini, saya tidak pada berjian, karena tidak punya moral. Coba aja bayangkan. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Amprosi dari Magelan, Jawa Tengah. Berikutnya Pak Sukiwi dari Medan Sumatera Utara. Salah pagi, Pak Sukiwi. Ya, selamat pagi Ibu Eva. Ya, silahkan Pak Sukiwi. Ya, kalau ini di dalam apa pemilu ini, sebenarnya ini kan gawihnya rakyat. Pemilih Indonesia ini kan rakyat. Kalau seorang presiden itu kan hanya dipercaya untuk memimpin itu sesuai dengan konstitusi itu kan selima tahun. Setelah lima tahun, dia bisa tambah sekali lagi. Setelah itu, ya selesai. Jadi, kita harapkan kepada Pak Jokowi, ini menjelang akhir masa jabatan ini, tolonglah benahi mana-mana yang masih belum selesai dikerjakan. Ya, seperti yang kami rasakan di Kota Medan, di Medan sekitarnya. Sekarang, jalan-jalan yang ada di Sumatera Utara ini, ya kita rasakan sangat-sangat tidak apa nyaman untuk kami lalui. Itu jalan yang tidak berbayar, ya. Tapi jalan yang berbayar itu semakna ya. Baik. Baik. Kami sudah tangkap poinnya. Terima kasih Pak Sukiwi dari Medan, Sumatera Utara. Tadi Pak Sukiwi sampaikan, fokus saja menyelesaikan tugas-tugas di masa bakti, jelang habis masa baktinya, ya. Kalau di bahasa jawakan itu fokus nyambut gawe, oh jauh malah cawe-cawe, ya. Mas Ade, dan tadi ada pernyataan dari Pak Amrosi, ada statement dari masyarakat di daerah begitu, ya. Kok Presiden orak netral meneh? Orak netral meneh itu artinya bahasa Jawa, bahasa Jawa di bahasa Indonesia adalah ga netral lagi, Mas Ade. Jadi ada rasa kecewa dari publik, ya, Mas Ade, terkait dengan sikap Presiden saat ini. Termasuk juga sikap Presiden untuk memberikan kode-kode meng-endorse, ya. Pilih rambut putih, pilih yang dahinya berkerut, dan sebagainya. Bagaimana, Mas Ade, melihat publik ini, tadi suara dari publik kecewa dengan langkah atau sikap Presiden Jokowi-Dodo? Ya, saya kira Pak Jokowi ini tidak ada alasan, ya, untuk tidak percaya pada sistem demokrasi, ya. Tidak ada alasan Pak Jokowi ini untuk tidak percaya pada penerusnya berikutnya. Kalau kita lihat dari tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi ini kan, luar biasa, 82 persen, ya. Ini adalah, apa namanya, tingkat kepuasan yang tertinggi, ya, selama beliau jadi Presiden. Artinya bahwa dia, beliau tidak usah repot-repot meng-endorse, tidak usah repot-repot menggiring-giring masyarakat untuk memilih salah satu calon. Ya, biarkan saja. Toh partainya juga sudah bekerja, toh partainya sudah meluncurkan, sudah mem-publish calonnya, itu Pak Ganjar Pranowo. Biarkan saja partai politik, PDP yang bekerja, beliau tidak usah, apa namanya, cawe-cawe di situ. Saya setuju dengan, apa namanya, Pak Sukiwi dari Medan, ya. Fokus saja misalnya problem jalan kemarin. Pak Jokowi kan kemarin kan inspeksi jalan-jalan, ya, termasuk juga di Sumatera Utara. Selesaikan saja itu. Jadi kalau misalnya ingin, apa namanya, bagaimana beliau, apa namanya, cawe-cawe, bukan cawe-cawe, ya. Meninggalkan legasi. Meninggalkan legasi. Jadi, infrastruktur, ya, perbaikilah jalan-jalan masyarakat. Tidak hanya jalan-jalan yang berbaik, tapi jalan-jalan yang tidak berbaik, jalan-jalan masyarakat itu juga harus diperbaiki secepatnya. Jadi, yang paling penting adalah kita harus menempatkan, ya. Saya kira juga, kita ingin menjaga Pak Jokowi itu sebagai seorang negarawan. Seorang negarawan itu tidak hanya berbicara, tidak berbicara pada pemilu. Ya, pemilu ini seperti apa? Pemilu ini bagaimana dia menciptakan penerusnya? Tidak. Tapi bagaimana dia generasi mendatang ini harus betul-betul bisa bagaimana berbangsa dan bernegara kita lebih baik lagi. Yang paling penting Pak Jokowi sebagai seorang presiden, sebagai para negara adalah meningkatkan indeks demokrasi kita lebih baik lagi. Jadi, serahkanlah kepada partai politik. Kan begitu, dari dalam perundang-undangan begitu, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, semuanya ini kan pencalonan presiden, wapres, ini kan urusan politik ataupun gabungan partai politik. Yang harus kita sikap, yang harus kita tegaskan bahwa sesuai dengan konstitusi, Indonesia itu adalah negara rekstat, ya. Itu bunyi dalam undang-undang 45, ya. Artinya bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Kita itu diatur, berbangsa, bernegara, ada undang-undangnya. Nah, undang-undang inilah harus kita pertahankan. Undang-undang inilah harus kita jaga sebaik-baiknya, seperti itu. Ya, Mas Ade sampaikan ingin menempatkan presiden Jokowi Dodo sebagai negarawan, tapi kan presiden juga politisi, Mas Ade. Nah, saya kira ada ranahnya yang berbeda, ya. Selama melekat sebagai presiden, kan ada yang mengatakan bahwa ketika menjadi presiden, ya loyalitas itu pada negara, bukan lagi pada partai politik. Tetapi saya kira juga ada bagian-bagian di mana beliau tetap loyal pada partai politik, ya. Tetap loyal pada politik adalah, misalnya, sebagai petugas partai, ya beliau loyal-loyal dong dengan pilihan partainya. Pak Ganya Parno sudah dipublish, sudah dideklarasikan oleh Ibu Mega dan seluruh jajaran partai demokrasi Indonesia perjuangan, ya. Jadi, itulah. Jadi, sudah ada bagian-bagian. Oleh karena itu, saya kira kita kembali ke Hito. Kembali ke Hito, dan Pak Jokowi harus menjadi sosok yang khusun khotima. Jadi, akhir jabatan harus betul-betul baik, bukan sesuatu yang buruk. Tetapi, tadi publik juga menilai bahwa ada rasa insecure, ada rasa khawatir Presiden Joko Dodo jika ada pihak yang tidak melanjutkan program Presiden Joko Dodo. Jadi, dalam terias politika di negara Indonesia, itu jelas pembagian kekuasaan. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Terias politika ini berjalan sesuai dengan ranahnya masing-masing. Tidak kemudian saling campur tangan di situ, saling intervensi. Bekerja, saling menguatkan di situ, kalau misalnya ada yang salah dikoreksi. Jadi, yang paling penting adalah kita kembali kepada bahwa kita ini negara besar. Kita ini negara besar, founding policy kita ingin menjadi negara besar, mencintakan-cintakan sebagai negara maju, adil ma'amu, sejahtera. Nah, inilah saya kira juga harus tegaskan. Jangan kemudian demokrasi ini dirusak dengan intervensi Kepala Negara, tidak boleh. Jadi, harus kita jaga demokrasi ini sesuai dengan track-nya. Kita lihat negara-negara lain juga mengapresiasi bagaimana suksesi kekuasaan di Indonesia ini berjalan dengan sempurna. Kalau kita bicara soal intervensi Presiden Joko Dodo, ketidak netralan Presiden Joko Dodo, apa dampaknya bagi calon yang tidak di-endorse oleh Presiden Joko Dodo? Dalam hal ini adalah Anies Baswedan. Ya, saya kira kita serahkan kepada masyarakat ya. Jadi, kalau misalnya Pak Jokowi tetap seperti itu, ya kita serahkan kepada masyarakat. Masyarakat nantinya akan menilainya ya. Masyarakat nantinya akan menentukan pilihan. Apakah akan mendukung Pak Ganjar, Pak Prabowo, atau Pak Anies Baswedan. Kita serahkan kepada masyarakat. Jadi, kita ingin mengingatkan, jadilah Pak Jokowi sebagai negarawan. Jadilah Pak Jokowi memastikan bahwa pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas itu ditandai oleh dua hal efah. Pertama adalah minimnya pelanggaran. Minimnya pelanggaran. Yang kedua, ini yang lebih penting lagi adalah tingkat partisipasi publik yang besar. Jadi, jangan kemudian bangga terpilih, tapi partisipasi publiknya kecil. Tadi ada khawatiran juga ya, dari narasumber kita, tingkat partisipasi publik akan terpengaruh. Betul. Karena kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu pertama Pak Jokowi, itu kan tingkat partisipasi publik sangat tinggi. Nah, inilah saya kira juga harus kita jaga. Jadi, pemilu yang berkualitas, pertama adalah minimnya pelanggaran, kemudian partisipasi publik yang meningkat. Partisipasi publik yang meningkat ini juga dipengaruhi oleh trust masyarakat kepada pemimpinnya. Trust masyarakat kepada Pak Jokowi sebagai kepala naga, sebagai presiden. Beliau harus di atas semua golongan, di atas, beliau adalah pemimpin semua rakyat Indonesia ini. Apakah statement presiden terkait dengan ketidaknetralan pada pemilu 2024 juga signifikan untuk mempengaruhi trust publik saat ini? Ya, saya kira sejumlah masyarakat merasa, apa namanya, tercederai ya. Seharusnya tidak seperti itu gitu loh. Jadi, ini penting bagaimana presiden menciptakan trust publik ya. Jangan kepedean juga dengan 82 persen tingkat kepuasan publik. Tapi kalau misalnya kemudian ini terus bergulit dan tidak ada klarifikasi langsung daripada Pak Jokowi, bahwa tidak benar saya tidak akan netral. Bahwa tidak akan benar saya cawe-cawe dalam urusan pencapaian dan cawapres. Jadi, mesti ditegaskan lagi saya kira. Sehingga kemudian muncul trust publik. Ketika muncul trust publik, maka partisipasi publik itu akan auto munculnya lebih tinggi lagi nanti. Ya, Mas Adi, statement Presiden Jokowi Dodo yang seolah-olah menggiring publik untuk memilih satu atau dua calon yang di-endorse oleh Presiden Jokowi Dodo tentu akan berpengaruh juga ya terhadap kedaulatan rakyat dalam memilih pada pemiliu 2024. Nanti kita akan bahas lagi, tetapi usia jadah pemerintah tetap lalu bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Mas Adi, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah statement Presiden Jokowi Dodo seolah-olah ya menggiring publik untuk memilih satu atau dua calon dengan selera Presiden Jokowi Dodo. Apa dampaknya untuk kedaulatan rakyat, Mas Adi? Ya, saya kira ini sangat mengganggu kedaulatan rakyat ya. Karena kita ini Indonesia adalah negara demokrasi. Negara demokrasi itu kan dicirikan oleh kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi daulat rakyat ini lah saya kira juga harus ditinggikan ya. Bukan kuasa dari kepala negara atau kuasa Presiden ya. Karena sangat berbahaya jika netralitas Pak Jokowi ini kemudian tidak ada gitu. Karena akan berpengaruh pada institusi lainnya ya. Pak Jokowi memimpin kepolisian, memimpin TNI dan aparatur lainnya ya. Aparatur Sipil Negara, kemudian Kementerian dan Lembaga. Jadi karena Pak Jokowi memiliki institusi ini, saya kira harus betul-betul dijaga netralitasnya ya. Jika tidak netralitasnya, saya kira juga bahaya bagi demokrasi kita. Dan ini kita berada di petaka. Jadi demokrasi kita mengalami petaka. Boleh dikatakan juga sebagai kiamat demokrasi ya. Kalau netralitas tidak dijaga ya. Karena netralitasnya sangat penting sekali. Karena ini nanti pendulum ini kan ke bawah nih. Pak Jokowi punya aparatur. Nah ketika aparatur ini kemudian juga cawe-cawe menggeing kepada salah satu calon. Maka ini bukan tidak mungkin juga terjadi chaos gitu loh. Ini saya kira juga harus kita jaga ya. Jadi demokrasi kita, kita sudah punya perundang-undangannya. Sudah penyelenggaraan negara juga sudah komitmen untuk menyengarakan pemilu secara jujur, adil, bebas dan rahasia. Ini saya kira juga betul-betul harus kita jaga. Wajar tidak kalau ada pihak yang khawatir presidennya saja tidak netral. Wajar dong kalau kami juga tidak netral. Misalnya merujuk pada institusi-institusi yang seharusnya netral. Bagaimana Mas Ade melihat khawatiran ini? Nah itu yang saya kira juga sangat-sangat membahayakan ya. Kalau misalnya terjadi aparatur kita ini sibuk menggiring salah satu calon. Wah ini sementara masyarakat misalnya berkendak lain. Ini sangat-sangat berbahaya gitu. Nah kita ingin menempatkan Pak Jokowi itu sebagai nakoda bagi kapal besar Indonesia. Jadi sebagai nakoda maka kapal besar Indonesia ini harus stabil berjalannya. Tidak boleh miring ke kanan, tidak boleh miring ke kanan. Harus stabil mencapai pantai harapan. Pantai harapannya di mana? Kesejahteraan, kemakmuran, seperti itu. Jadi kapal besar ini harus dijaga yang namanya Indonesia ini. Jangan kemudian keberpihak pada satu calon maka kemudian nanti akan ada resisten dari kelompok lain. Kemudian juga akan terjadi komplik horizontal di tingkat masyarakat. Ini menurut saya tidak kita kehendaki. Belajarlah pada presiden-presiden sebelumnya. Bagaimana menghantarkan pemilu, bagaimana menghantarkan suksesi kemimpinan berjalan dengan sumut. Berjalan secara demokratis. Jadi sekali lagi kita ingin bahwa pemilu kita ini harus pemilu yang berkualitas. Tentu itu harapan bersama ya Mas Adet. Tetapi dengan statement Presiden Jokowi Dodo ini dan langkah-langkah yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo yang seolah-olah menunjukkan dengan terang begitu ya selera Presiden Jokowi Dodo. Apakah publik masih bisa optimis pemilu 2024 berkualitas Mas Adet? Ya saya kiri pertama adalah harus dipastikan. Harus ada statement yang tegas dari Pak Jokowi. Harus diralat kemarin dalam pertemuan dengan pimpin redaksi. Bahwa saya ingin tetap netral, bahwa saya tidak akan cawe-cawe. Kalau pun toh katakanlah kebelet mau cawe-cawe, pastikanlah bahwa pemilu ini berjalan dengan lancar. Berjalan dengan penuh kegembiraan. Bagaimana Pak Jokowi itu yang paling penting adalah membangun sukacita masyarakat. Bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi, pesta rakyat. Ini adalah yang harus dibangun. Sehingga kemudian ketika masyarakat merasakan bahwa pemilu itu sebagai sebuah pesta, maka ini akan muncul partisipasi publik yang signifikan nantinya. Dan ini ketika partisipasi publik yang signifikan, yang tinggi, ini adalah legitimasi politik yang luar biasa bagi pemimpin ke depannya. Ini yang saya kira harus dibangun. Kegembiraan ini yang saya kira harus kita bangun sama-sama. Kalau misalnya Presiden tidak meralat statement ini, apa dampaknya? Saya kira akan menjadi, tetap akan tercipta sebuah kegaduhan. Meskipun memang pihak istana jubir mengatakan bahwa tidak benar Pak Jokowi tidak akan netral, tapi yang paling penting dari Pak Jokowi sendiri harus disampaikan bahwa beliau adalah ingin menempatkan dirinya sebagai seorang kepala negara, mengayomi semua kekuatan politik, mengayomi seluruh rakyat Indonesia, meskipun berbeda pilihan. Jadi demokrasi ini adalah mekanisme konstitusi yang sah untuk memilih pemimpin. Jadi siapapun yang terpilih itu adalah orang yang terbaik. Iya, tetapi ini kan ada dalih juga ya dari istana yang menyebutkan bahwa cawe-cawenya dalam hal yang positif kok, cawe-cawenya untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar kok, bukan cawe-cawe dalam hal yang negatif. Bagaimana publik bisa percaya ini, Mas Ade? Nah itu penggunaan istilah yang salah ya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi adalah bekerja untuk memastikan pemilu yang lancar, pemilu yang adil, bebas dan rahasia, demokrasi yang baik, sesuai dengan relnya, itu bukan cawe-cawe, itu tuh poksi. Itu adalah kewajiban gitu loh. Kewajiban Pak Jokowi untuk menciptakan itu semua. Terminologinya bukan cawe-cawe, hapuskan itu terminologi cawe-cawe itu. Jadi tetap harus klarifikasi? Harus klarifikasi, agar betul-betul sebentar lagi tujuh bulan kita akan menghadapi pemilu, betul-betul kita ini berjalan dengan tenang, berjalan dengan penuh sukacita. Tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi kegaduhan. Seperti itu. Selain statement Presiden Joko Dodo, bagaimana juga dengan gesture, gesture Presiden Joko Dodo yang seringkali ditunjukkan dengan terang-terangan ya. Mas Adek punya selera tertentu pada satu atau dua calon dan tidak terlalu suka dengan satu calon. Nah itu kan terbaca dengan jelas di publik. Bagaimana seharusnya Presiden Joko Dodo menunjukkan gesture itu jelang pemilu 2024 yang tinggal tujuh bulan lagi, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di publik. Nah itu juga saya kira keberpihakan itu tidak hanya secara verbal ya, tetapi secara gesture ya, secara semetika lainnya, itu tidak boleh ditunjukkan ya. Tenang saja beliau, karena sudah partai-partai besar, PDIP, beliau kembali di PDIP bekerja untuk memenangkan Pak Gajar Pranowo. Jadi saya kira juga tidak usah dikhawatirkan, serahkanlah kepada partai politik. Karena amanah dari undang-undang, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, semuanya adalah urusan partai ataupun gabungan dari partai politik terkait dengan pencalonan Presiden ataupun calon Presiden. Terakhir, bisakah judul editorial media Indonesia ini dari dukacita netralitas kepala negara menjadi sukacita netralitas kepala negara? Kita masih bisa optimis tidak Mas Adek? Saya kira masih bisa optimis ya. Jadi semua pihak tidak hanya Pak Jokowi, tapi juga semua elemen masyarakat, bahwa hendaknya harus kita jaga pemilu ini berjalan dengan baik, dengan sukacita. Jadi semua elemen masyarakat harus menciptakan sebuah iklim yang kondusif ya. Terutama dari Pak Jokowi karena beliau sebagai pemimpin kita semua harus memberikan contoh, harus memberikan keteladanan. Bagaimana akhir jabatan itu ditegaskan sebagai akhir jabatan yang penuh kebaikan, bukan keburukan. Akhir jabatan dengan penuh kebaikan, menunjukkan keteladanan, fokus nyambut gawe, ojo malah cawe-cawe. Terima kasih Mas Adek sudah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia. Pemirsa, kalau ingin rakyat menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang tengguh nilai-nilai Pancasila, janganlah cawe-cawe. Ketika Presiden Jokowi Dodo tidak netral, justru yang terjadi adalah petaka dan kemunduran demokrasi. Percayalah, percayalah kepada siapapun yang nantinya terpilih. Toh ketika nanti tidak lagi menjabat, Presiden Jokowi Dodo tetap bisa mengontrol jalannya roda pemerintahan lewat para wakil rakyat hasil pemilu 2024. Di situ sudah disediakan mekanisme pengawasan agar Indonesia tidak kehilangan momentum pembangunan seperti yang tengah ia cita-citakan. Demikian editorial media Indonesia untuk hari ini. atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Evo Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Terima kasih atas kebersamaan saya. Terima kasih.